Halo semuanya, perkenalkan aku Agil. Di video ini, aku akan membahas cara mengubah nameserver di Hostinger. Proses mengubah nameserver di Hostinger sangatlah mudah. Kamu cukup mengakses area DNS Zone Editor. Caranya, masuk ke halaman Aspen Hostinger, klik menu domain, lalu pilih domain yang nameservernya akan diubah. Setelah itu, klik ubah di bagian nameserver pada tab informasi domain. Di sini, kamu memiliki dua opsi. Kamu bisa menggunakan nameserver Hostinger untuk menjaga domain yang tetap mengarah ke Hostinger. Atau kamu bisa menggunakan nameserver kamu sendiri. Mari kita pilih menggunakan nameserver sendiri. Di sini, aku mau memasukkan nameserver yang ingin aku gunakan. Sebagai contoh, aku akan mengarahkan domainku ke Cloudflare. Jangan lupa klik simpan untuk menyimpan perubahan. Nah, sekarang kamu sudah berhasil mengkonfigurasi domainmu dengan nameserver baru milikmu. Setelah kamu menggunakan nameserver dari luar Hostinger, maka semua manajemen DNS Zone-nya akan ditransfer ke luar Hostinger juga. Perubahan nameserver domain ini membutuhkan waktu 24 jam sampai propagasi sepenuhnya selesai. Kemungkinan berbagai saatmu akan mengalami kendala pada saat propagasi berlangsung. Untuk pemeriksaan propagasi DNS online, kamu bisa mengeceknya di whatsmydns.net. Pantau terus selama proses propagasi berlangsung selama 24 jam. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan tapikasnya juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.